Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video sebelumnya kita sudah mencoba untuk menuliskan kode HTML menggunakan Notepad. Pada video ini kita akan membahas mengenai pentingnya menggunakan text editor yang dirancang khusus untuk menuliskan kode dan fitur-fitur yang ditawarkan oleh text editor Atom. Kita kembali ke pelajaran terakhir kita, di mana kita sudah menuliskan kode HTML sederhana dengan Notepad seperti yang bisa dilihat pada layar sebelah kanan dan hasilnya bisa dilihat pada layar sebelah kiri. Bisa kita lihat di sini bahwa Notepad adalah text editor yang dirancang untuk umum, bukan secara spesifik untuk menuliskan kode. Jadinya semua kode yang kita tuliskan kelihatan menggunakan font yang sama dan warna yang sama. Tidak ada perbedaan antara HTML text dan kontennya. Hal ini akan mempersulit kita apabila tidak menuliskan kode untuk situs besar karena perhatian kita akan dihabiskan untuk mengurus hal-hal kecil seperti mencari tag, mengatur indent, dan lain-lain. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menggunakan text editor yang memang dirancang untuk menuliskan kode. Ada banyak text editor yang tersedia seperti Atom, Subline, Notepad++, TextPad, Eclipse, Visual Studio, Dreamweaver, dan lain-lain. Ada yang sepenuhnya gratis dan ada juga yang berbayar. Namun yang saya sarankan untuk digunakan di sini adalah Atom. Mengapa? Alasan pertama tentunya karena gratis, dan kemudian karena saya merasa lebih nyaman untuk melihat dan menuliskan kode menggunakan Atom. Selain itu juga ada fitur-fitur yang bisa membantu kita dalam koding. Sekarang kita coba lihat ya, kalau kode yang sama kita buka ulang menggunakan Atom. Nah, sekarang kita bisa melihat kode yang sama, namun di sebelah kiri ditampilkan oleh Atom, dan di sebelah kanan ditampilkan oleh Notepad. Pada Atom, kita bisa melihat jelas yang mana HTML tag, dan yang mana kontennya. Hal ini disebabkan karena elemen pada tag ditampilkan dengan warna merah. Nantinya kalau kita sudah menuliskan banyak tag, hal ini akan sangat membantu kita, terutama dalam hal mencari kesalahan penulisan kode. Bagaimana cara menginstall Atom, kita bisa buka browser kita dan pergi menuju Atom.io. Di halaman pertama kita sudah bisa langsung melihat ada tombol download. Situs Atom sudah bisa secara otomatis mendeteksi apakah kita menggunakan operating system Windows, Linux, atau Mac OS. Di sini bisa dilihat bahwa saya sedang menggunakan Windows 64-bit. Dan bisa dilihat juga bahwa tombol downloadnya akan mengantarkan kita ke download Atom versi Windows 64-bit juga. Kita tinggal menekan tombol download, dan kemudian double-klik pada file yang telah kita download dan ikuti instruksi untuk instalasinya. Di bawah tombol download kita bisa membaca ada deskripsi tingkat dari Atom, A Hackable Text Editor for 21st Century. Maksudnya adalah, Atom memberi kesempatan pada komunitas pemakaiannya untuk menambahkan fitur-fitur baru dalam bentuk package. Kita kembali ke Text Editor Atom ya. Di sini kita bisa pilih menu File, Setting. Kemudian kita pilih Package. Nah, di sini bisa kita lihat ya daftar package yang sudah diinstall di Atom milik saya. Community Package ini adalah package yang dikembangkan oleh komunitas, jadi bukan fitur utama yang dikembangkan oleh Atom itu sendiri ya. Dan apabila kita ingin menambahkannya, pertama kita klik dulu menu Install pada bagian navigasi. Kemudian kita cari nama package yang hendak kita install. Misalnya kita hendak mencari package dengan nama Beautify. Lalu Atom akan menampilkan daftar packages yang sesuai dengan pencarian kita. Untuk package yang masih belum terinstall, maka ada tombol install berwarna biru. Sementara package yang sudah terinstall seperti Atom Beautify, maka tombolnya adalah Setting, Uninstall, dan Disable. Kebetulan di Atom milik saya sudah terinstall Atom Beautify. Sekarang kita kembali ke kode kita dan kita hendak mengetik halaman HTML secara lengkap. Kita ketik HTML, dan kemudian kita tekan tombol Enter. Nah, di sini karena saya sudah menambahkan package emet, maka saya langsung mendapatkan kode HTML boilerplate. HTML boilerplate adalah sejumlah kode standar yang harus kita tuliskan di setiap halaman HTML kita. Di sinilah salah satu kehebatan dari Atom ya. Jadi setiap kali kita membuat halaman baru, seharusnya kita mengetikan ulang kode sebanyak ini. Namun menggunakan Atom kita cukup hanya mengetikan HTML dan menekan Enter, maka secara otomatis sudah langsung mendapatkan kode yang ini. Apabila Anda ingin melihat hal-hal lain yang bisa kita lakukan dengan package emet, maka kita bisa mengunjungi halaman situs docs.emet.io slash sheet sheet Di sini kita bisa melihat daftar dari shortcut yang perlu kita ketikan, beserta kode lengkap yang akan kita dapatkan dari shortcut tersebut. Dengan membiasakan diri menggunakan fitur emet, kita bisa menghemat banyak waktu kita. Sekarang kita kembali ke kode kita. Dan kita bandingkan kembali ya Atom dengan Notepad. Misalkan kita copy boilerplate ke kode di Notepad, dan kemudian kita pindahkan judul konten ke dalam tag body. Oke. Bisa kita lihat di sini ya, bahwa kode yang ditampilkan di Atom jauh lebih enak untuk dilihat, terutama karena warnanya. Di sini kita bisa melihat bahwa elemen ditampilkan dengan warna merah, attribute dengan warna kuning, dan nilai dari attribute dengan warna hijau. Sedangkan kalau kita lihat di Notepad, kita akan kesulitan untuk membedakan konten dengan tag. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah masalah indent. Di Atom, bisa kita lihat bahwa kode konten pada pelajaran pertama yang kita pindahkan ke dalam body tag secara otomatis diberikan indent lebih dalam daripada body. Sedangkan pada Notepad, kode yang dikopikan tidak diberikan indent sama sekali. Indent ini sangat penting ya dalam penulisan kode HTML. Mengapa? Karena hal yang paling penting dalam pemograman HTML adalah setiap kali kita membuat tag pembuka, maka kita juga harus memenuliskan tag penutupnya. Dengan menggunakan indent, kita bisa dengan lebih mudah memeriksa di mana tag pembuka kita dan di mana tag penutup kita. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa Atom secara otomatis membantu kita mencarikan di mana tag pembuka dan tag penutup kita. Misalkan saya klik ke tag body, bisa kita lihat ada garis bawah warna biru pada tag pembuka body dan tag penutup body. Dan misalnya kalau saya pindahkan ke bagian tag H1, maka kita bisa melihat lagi ada garis bawah warna biru di tag pembuka H1 dan tag penutup H1. Sekarang kita lihat kode HTML kita secara keseluruhan ya. Seluruh kode HTML kita berada dalam tag HTML. Bisa dilihat di sini. Tag HTML isinya hanya dua, yaitu tag head dan tag body. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam tag boleh ada tag lagi. Dan seluruh isi tag HTML berada di indent pertama. Kemudian kita melihat ke dalam tag head, terdapat dua buah tag yaitu meta dan title. Tag meta dan title ini berada pada indent kedua. Kita bisa lihat posisi tag head di sini, sedangkan tag meta di sini dan tag title di sini. Meta dan title berada di posisi lebih dalam daripada tag head. Apabila kita menuliskan kode dengan indent yang berantakan, misalnya semua tag header di sini, saya ubah supaya tidak memiliki indent sama sekali. Maka kita bisa menggunakan package Atom Beautify untuk secara otomatis merapikan kode tersebut. Caranya sangat mudah. Kita pilih saja bagian mana yang perlu dirapikan. Lalu kita pilih package Atom Beautify dan Beautify. Atom akan secara otomatis merapikan kembali indent kode HTML kita. Tentunya untuk melakukan hal ini, kita harus menginstall package Atom Beautify terlebih dahulu. Pada kesempatan ini kita sudah mempelajari mengenai mengapa lebih baik menggunakan text editor Atom, karena gratis, nyaman untuk digunakan, dan banyak fitur tambahan dari community package-nya. Kita ulangi lagi ya aturan umum untuk penulisan HTML tag. Tag kita tuliskan di dalam tanda kurung siku. Kemudian diikuti oleh kontennya. Lalu di akhir konten kita tuliskan kembali tag tersebut dalam kurung siku, namun ditambahkan dengan tanda slash. Sebagai contoh, bisa kita lihat di sini bahwa kita menandakan konten Alice Adventures in Wonderland sebagai tag header tingkat pertama. Tulisan H1 dalam tag yang dituliskan dengan font warna merah kita sebut dengan nama element. Selanjutnya kita melihat kembali aturan umum penulisan attribute. Attribute dituliskan dalam tanda kurung siku tag, dan harus berada setelah elemen. Jadi elemen harus berada di paling kiri, setelah itu baru diikuti dengan nama attribute. Apabila attribute tersebut memiliki nilai, maka kita menambahkan tanda sama dengan setelah nama attribute, dan kemudian menuliskan nilainya dalam tanda petik 2. Sebagai contoh di bawah ini, kita bisa melihat tag dengan elemen HTML yang berwarna merah. Lalu nama attribute-nya lang dan dir yang berwarna kuning, sedangkan nilai attribute adalah en dan ltr yang diberi warna hijau. Kita dapat menambahkan tag di dalam tag alias tag bertingkat. Di dalam contoh ini kita bisa melihat bahwa di dalam tag HTML terdapat tag head, dan kemudian di dalamnya terdapat tag meta. Untuk menulisan kode yang rapi, biasanya kita memberikan intent untuk konten dari tag. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solutions untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!